Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia Kenalkan, saya Surya Lelana Putra MS MPD Guru dari SDN 05 Pasaman Bapak Ibu Guru Hebat Ketika Bapak Ibu Guru mendengarkan kata pendidikan Apa hal yang teringat dalam benak pikiran Bapak Ibu? Apakah yang teringat anak yang duduk dengan rapi Tangan berlipat di atas meja? Atau guru yang mengajar dengan metode ceramah? Atau anak yang sibuk menulis materi yang diberikan oleh gurunya? Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Inti dari sebuah proses pembelajaran adalah Bagaimana siswa bisa antusias Siswa bisa termotivasi Dan materi pembelajaran tersampaikan dengan bahagia Namun, permasalahan yang terjadi Khususnya di SDN 05 Pasaman Adalah kurangnya motivasi siswa di dalam belajar Hal itu disebabkan oleh Gaya belajar guru yang masih monoton Dan metode pembelajaran yang kurang tepat Untuk mengatasi permasalahan tersebut Maka diperlukan metode yang tepat untuk meningkatkan motivasi siswa Salah satu diantaranya adalah metode bernyanyi Sebab, pada umumnya Siswa SD senang dengan nyanyian Siswa SD senang berdendang Maka, dengan metode bernyanyi ini Pesan dari pembelajaran bisa disampaikan dengan cara yang bahagia Oleh karena itu, pada video ini Saya akan menampilkan praktik baik Penerapan metode bernyanyi Di dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi siswa Yang saya singkat dengan Randai Tuan Malabar Untuk lebih lengkapnya Silahkan Bapak Ibu Guru hebat Simak video ini dari awal yang akhir Selamat menyaksikan Tantangan yang dihadapi ketika penerapan metode bernyanyi ini adalah Yang pertama, nyanyian edukatif jumlahnya terbatas Kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah nyanyian edukatif Tiga, memerlukan kejadian seorang guru untuk membuat lirik yang tepat yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan Namun, tantangan ini jangan dijadikan sebagai hambatan untuk kita terus berkarya Walaupun langkah-langkah penerapan metode bernyanyi diantaranya Memilih materi Kemudian kedua, memilih lagu yang dekat dengan anak Kemudian, menuliskan lirik Kemudian, berdiskusi dengan teman sejawat tentang lirik lagu Kemudian, mempraktekkan lagu sendiri sebelum dicobakan Terakhir, praktek di kelas bersama anak Barilah kawan, kita mengenai Nama-nama pendiri ASEAN Jika mencintai Hongkong ada di Indonesia 8 Agustus tahun 1967 Jika menemani Tahun Romandaya, Tuhan-Tuhan dari Malaysia Setelah metode bernyanyi dilakukan, siswa diminta mengisi angket motivasi Untuk melihat sejauh mana meningkatnya motivasi siswa di dalam belajar Dari hasil rekap angket yang telah diisi oleh siswa Maka dapat disimpulkan bahwasannya siswa di kelas yang saya ajar Sangat termotivasi sekali di dalam belajarnya Setelah saya melakukan pembelajaran dengan ada metode bernyanyi ini Pada video ini, saya menggunakan metode bernyanyi di dalam pembelajaran IPS Namun tidak menutup kemungkinan metode bernyanyi ini dapat digunakan pada pembelajaran lain Setelah mempraktikkan metode bernyanyi di kelas, saya mengimbaskan kepada guru lain Sebelumnya, saya berkodini saya dulu dengan kepala sekolah Dan beberapa orang guru senior tentang sosialisasi yang akan saya lakukan Dengan bernyanyi, suasana pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan Materi pembelajaran bisa diterima oleh siswa dengan suasana bahagia Siswa menjadi antusias dan termotivasi di dalam pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rukia, Kepala SDN 05 Kasama Praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Suria sangat menginspirasi Hal ini terbukti dari semangatnya anak-anak belajar Ketika materi pelajarannya dijadikan sebuah nyanyi Saya berharap praktik baik ini terus berlanjut Dan berimbas kepada guru lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya murid dari kelas 6 Belajar dengan Pak Suria sangat menyenangkan Karena ada nyanyian yang selalu membuat kami gembira Praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Suria mengingatkan kami kepada proses pembelajaran yang membuat peserta didik bahagia Dan kami juga ingin mempraktikannya di kelas kami masing-masing nanti Bapak Ibu Guru hebat Sampai disinilah video praktik baik saya ini Semoga menginspirasi Kita harus berani terus menggali potensi yang kita miliki Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita Kita harus terus melangkah untuk sebuah perubahan yang berarti Saatnya kita beraksi bukan mencari sensasi Karena guru yang berkualitas adalah guru yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi masa kini Salam Guru hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!